Intro Jumpa lagi dengan saya di FIFA Barista Sebuah upaya kolaborasi demi kopi Indonesia Bermimpi untuk mengembangkan pola pertanian modern Kemudian mengembangkan metode dengan standar yang tinggi Sekaligus cara memarketingkannya dengan komprehensif Salah satu sahabat saya, Barista Champion ini Mempunyai kedekatan dengan pasangan petani yang menurut saya keren banget Aga sempat melakukan perjalanan sendiri Ke daerah yang jarak tempuhnya kurang lebih 5 jam dari Medan Untuk bertemu dengan seorang petani dan berkolaborasi Nah jadi awalnya nih 2014 itu gue pernah ikut Indonesian Barista Championship juga Nah salah satu jurinya itu Ibu Lisa Ibu Lisa dan Pak Leo ini Mereka tuh punya salah satu area di daerah Simalungun gitu ya Jadi mereka tuh punya brand namanya Tiga Raja sebenernya sebelumnya Sebelumnya namanya Tiga Raja Nah Tiga Raja ini mereka juga sempat berkolaborasi dengan perusahaan Australia Untuk bikin kopi Indonesia itu jadi kayak lebih bagus sesuai dengan request orang Australia gitu loh Dan dia punya market sendiri di negaranya Dia punya market sendiri di negaranya gitu Ibu Lisa sebenernya orang Amerika Oh Gitu Nah kemudian dia juga punya salah satu project disebutnya Lisa and Leo's Organic Lisa and Leo ini mereka suami istri? Suami istri Nah Lisa and Leo's Organic ini salah satu project micro lot Jadi kebun kopinya itu sebenernya bukan punya dia doang Punya petani-petani sekitar tapi yang skala kecil Cuma satu hektar dua hektar gitu Jadi mereka sebenernya tujuannya adalah mau encourage petani-petani kecil Supaya bisa memproduksi kopi yang bagus Supaya mereka bisa menghasilkan income yang bagus juga gitu Jadi bukan berarti kayak punya kebun kecil Tapi gak bisa dapat income yang bagus Seperti lu punya kebun besar gitu kan Saya akan menghubungi kalian ke perempuan-perempuan Mereka adalah bagian besar dari apa yang kita lakukan Kita tidak bisa lakukan tanpa mereka Perempuan-perempuan Saya ingin menghubungi kalian ke Aga Regina Siska Liana Makasih lah udah sorting kopinya Jadi lebih enak kopinya Jadi mereka punya tangan magic Ya, tentu Mereka mengambil apa yang kita lakukan Dan mengambil apa yang kita lakukan Dan mengambil apa yang kita lakukan Satu-satunya, dua kali, tiga kali Wow, itu banyak Itu banyak yang mengambil Jadi petani ada sendiri nih Kemudian desainnya dia sebagai produser Dia yang memproduceri si kebun kopinya si petani-petani sekitar Ibaratnya dibina sama dia Dibina Dibina itu jadi mutual benefit yuk Selain kopinya dibeli dengan harga yang lebih tinggi Daripada sebelumnya, petani itu jual gitu ya Bul Lisa ini juga menjaga kebun kopinya si petani tersebut gitu Jadi bukan cuma kayak, gue beli putus nih Enggak Tapi maunya low term Yang gue suka dari Bul Lisa ini adalah Mereka menerapkan Apa namanya? Organik Di semua Di semua Petani-petani Dibina mereka Jadi Yang dilakukan itu sama Bul Lisa adalah Mereka ngumpulin sampah-sampah rumah tangga Yang ada di sekitar si Malungun Kemudian dibikin Herbisida organik Dibikin pupuk organik Untung didistribusi ke petani-petani partnernya mereka Mengajarkan si petani juga Pekat terhadap eco-friendly ya? Bener, bener banget Jadi menurut dia adalah kopi yang baik itu berasal dari kebun kopi yang sehat Jalanin yang indah Salah satu kopi yang waktu itu gue pakai kompetisi Itu disebutnya Ladang Isabella Ladang Isabella Jadi ada salah satu petani yang dibina oleh Bul Lisa dan Paleo Namanya Isabella Jaya kita bisa berbagi rasa Halo Horas, Agah Halo Horas, Isabella Wah, the real Isabella is here Isabella baru perubah Nah, makanya kopinya itu disebut Ladang Isabella gitu Karena mereka mau encourage petani juga Jadi emang bener-bener ini kopi dari kebunnya Isabella Pak Leo sama Bul Lisa datang ke sini bantu ya pasti ya? Ada banyak-banyak perubahannya Tadinya kita nggak tahu Tadinya ini kopi dibiarkan aja sampai manjang Oh iya? Nah, ini selagi orang itu datang disuruh dipotong semampu kita bisa dapat buahnya Kira-kira ada nggak yang terinspirasi dari kalian gitu? Mungkin petani-petani sekitar sudah melihat, wah ini kebunnya bagus lagi gitu Jadi ikut gitu, mau ikut gitu? Ada Ada? Banyak ya? Iya banyak Makanya disini sudah dibentuk kelompok Kelompok gitu Kelompok tani, kopi, usus kopi Usus kopi? Iya Oh, tapi nanti-nanti semua dibantu sama Pak Leo sama Bul Lisa Iya, tapi melalui kita gitu mengajarinya Waduh, sekarang udah jadi trainer ya, keren Emang harus bagi-bagi ini dong Biar petani semua disini pematang purba ini bisa maju bareng Iya Jari Terima kasih